Pemirsa ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya Oh iya like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih Selanjutnya Partai Gelora Indonesia berjanji kelola kemampuan, kreativitas dan berbagai ide terbaik untuk membangun bangsa Indonesia Kehadiran Partai Gelora Indonesia di tengah politik negara ini salah satunya untuk menyatukan bangsa Indonesia yang memiliki perbedaan cara pandang dalam membangun negara Partai Gelora menjadi salah satu sarana atau wadah untuk menyatukan perbedaan pandangan tersebut Hal tersebut seperti disampaikan Ketua DPW Partai Gelora Indonesia Kalimantan Selatan, Riz Wandi Selain itu Partai ini berjanji akan mengelola kemampuan kreativitas dan berbagai ide terbaik untuk membangun bangsa Indonesia agar ke depan dapat lebih baik lagi Pertama adalah kami ingin mengatakan kita memulai refleksi politik kita hari ini, kita ingin menyatukan bangsa Bangsa ini sudah terlalu lama terpecah atau paling tidak perbedaan cara pandangnya Nah gelora ini menjadi sarana, wadah untuk menyatukan itu Yang pertama dulu secara filosofis begitu Dan yang kedua tentu saya sangat yakin dan kami sangat yakin bahwasannya bangsa ini memiliki potensi yang luar biasa Selama ini potensi yang kita lirikkan potensi yang nampak waktu sumber daya Itu penting, sangat penting Tetapi yang kedua, ke depan, dunia ke depan itu akan menghadapi satu perubahan yang sangat cepat, sangat berbeda Yang kita sebut dengan disruption itu Nah kata kuncinya apa? Kreativitas dan kemampuan untuk mengelola, mengeluarkan ide yang terbaik Nah gelora menggunakan pendekatan itu yang akan kita tawarkan kepada publik Partai gelora besutan Anies Mata dan Pahri Hamzah ini masih menunggu putusan dari Kemenkumham Terkait pengesahannya sebagai partai resmi untuk dapat terlibat mengikuti ajang perpolitikan di tanah air Mahyuni, Banjar TV Terima kasih telah menonton!